Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada part ketiga atau bagian ketiga dari seri tutorial basic 3d animation ini kita akan lanjutkan untuk membuat sebuah animasi ya tinggal menggunakan the scene yang sudah kita buat sebelumnya pada part 2 baik jadi langsung saja kita masuk ke Maya dan ya oke baik nah jadi ini baru saja saya buka mayanya dan sebelum kita lanjut untuk open file sebaiknya ini kita set project dulu jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah project dan sekarang kita tinggal set saja projectnya jadi tinggal klik file lalu kemudian pilih set project yang ada di sini set project oke nah disini saya akan cari basic 3d animation project dan saya masuk ke root nya itu aja dan cukup tinggal klik set gitu nah ini tidak akan membuka apa-apa cuman nanti ketika kita open file kita akan langsung diarahkan ke folder scene nya itu yang terdahulu dengan nama scene 1 itu tinggal saya klik dan open mau disipon sebenarnya usah tersebut oke ya baik jadi kita sudah ada di scene yang sederhana yang kemarin kita buat dan untuk layout dari scene kita ini atau viewport nya saya akan ganti layoutnya menjadi layout buat untuk animation pastinya ya jadi saya akan klik disini di workspace saya akan ganti workspace nya menjadi animation baik jadi disini di bawahnya langsung akan ada grab editor ya nah nah sekarang kita sudah bisa membuat animasi nih Hai jadi yang akan kita gerakkan adalah bola yang berwarna merah ini di sebaiknya kita namakan aja jadi misalnya ini polycube ini saya namakan box biru lalu kemudian nih box kuning cara berklik kemudian yang ini box ungu boleh sih dina main atau enggak juga enggak apa-apa sih nah ini biar rapi aja kemudian ini adalah bola kemudian ini lantai dan culture atau cone ini kena kemarin itu buat contoh aja ini enggak terlalu penting jadi saya akan delete aja nah baik jadi ada lantai kemudian ada tiga kotak dan ada bola eh sekarang kita masih ada dalam viewport perspektifnya jadi kalau misalnya teman-teman mau presisi bisa tahan spacebar dan klik Maya dan kita bisa lihat dari di eh right view jadi kita ngelihatnya dalam eh tampak ortogonal jadi tampak samping ke kanan nah di pergerakannya pun akan lebih presisi nah saya akan aktifkan move tool atau tekan W pada keyboard kemudian untuk memulai membuat gerakan ya eh langkah yang kita lakukan adalah tentukan dulu posisi timingnya ya posisinya di time slider oke kita tentukan dulu posisi playhead ini di time slider ini namanya playhead oke dan kita akan taruh dia di awal di frame 1 kemudian langkah kedua adalah menentukan keyframe jadi yang ketika kita keyframe adalah posisinya dan di sini position itu di sebut dengan istilah translate kalau di Maya jadi translate X Y dan Z kita akan highlight saya akan klik kiri dan tahan saya geser ke bawah ya sampai dia di highlight warna biru seperti ini lalu kemudian saya akan klik kanan dan saya pilih key selected nah setelah saya key selected disini akan di highlight dengan warna merah pada value nya pada angkanya dan di bawah di timeline atau di time slider teman-teman juga bisa lihat ini gambar saya agak mengganggu ya ini mungkin saya akan geser disini deh ya ya oke saya terus itu aja sementara oke baik jadi eh seperti itu di pojok sini sudah ada keyframe ya dan saya akan maju kira-kira mungkin 10 frame ya 10 frame saya taruh di posisi 10 yang ke sini kita juga bisa melihat posisi frame kita di sini di sini menunjukkan angka 10 nah jadi kita ada di posisi frame 10 artinya nah kembali kita bawa ke sini mouse nya di translate X Y dan Z kemudian kita klik kanan dan kita key selected sehingga di sini akan warna merah lagi dan di sini akan ada garis warna merah lagi jadi ada dua keyframe tapi nggak bergerak karena posisi keyframe A dan B itu sama nah jadi posisinya mesti dipindahin dulu nah di sini di posisi yang keyframe kedua ini mesti saya taruh misalnya di sini oke lalu baru saya akan key selected nah jadi sekarang sudah ada pergerakan karena nilai atau value translate atau posisinya antara keyframe A dan keyframe B itu berbeda makanya karena ada perbedaan itu makanya dia akan bergerak jadi akan dibuatin istilahnya in between atau bergerakan antaranya oleh ya maya oke jadi dia bergeraknya kayak gini tapi kita maunya dia loncat ya jadi kalau mau dia loncat kita taruh di antara 1 dengan 10 yaitu 5 kita taruh di frame 5 kemudian kita angkat posisi bolanya ke atas dan setelah itu kembali kita key selected nah jadi ada garis lagi nih di tengahnya antara 1 A dan B ada garis lagi di sini jadi tuing tuing nah tes seperti itu tes oke ya tes ya jadi seperti itu oke kalau saya play ya jadi ada satu loncatan seperti tuing nah disini saya akan kasih eh jarak 4 frame ya jadi biar dia tetap diam dulu baru abis itu dia loncat lagi diam lagi baru dia loncat kesini nah seperti itu nah jadi di eh frame 10 nggak langsung saya buat jalan kesini enggak tapi saya taruh ke frame 14 dulu dengan posisi yang sama nah kemudian disini saya akan key selected nah karena nilai dari frame 10 dan frame 14 sama jadi disini tidak ada pergerakan gimana itu kita memang sengaja gitu dan sekarang saya akan tambahin 10 14 tambah 10 berarti 24 dan disini saya akan geser ke kotak warna kuning seperti ini oke kemudian saya klik kanan dan key selected ya seperti itu jadi disini juga akan bergerak di atas seperti yang tadi nah kalau mau loncat taruh di tengah-tengahnya ya yaitu di eh 14 tambah 5 19 ya terus 19 sini kemudian kita angkat oke saya zoom out dikit biar jelas dan klik kanan key selected ya jadi kalau saya playback tekan ting ting nah simple aja gitu dulu oke dan disini saya akan kasih empat frame lagi buat paus nya jadi di frame 28 saya akan maaf adi frame 28 saya akan klik selected dan saya tambahkan 10 yaitu di 38 saya akan pindahkan ke atas box berwarna ungu oke oke gitu dan saya akan klik kanan pada translate xy dan z saya akan key selected sama jadi ini sebenarnya langkah yang cukup repetitif ya jadi berulang gitu emm tapi memang seperti itu emm untuk animasi jadi eh cara basically secara pada dasarnya langkah yang mesti kalian tentukan ini berlaku umum ya mau di maya kayak mau 3dmax mau di eh software 2d kayak after effect atau boom sama aja jadi langkahnya adalah tentukan posisi keyframe dulu tentukan posisi playhand kemudian setelah ditentukan posisinya pada timeline atau time slider posisikan objeknya ya mau di mana posisinya kemudian baru key selected ya dibuat keyframe nya itu berlaku secara umum jadi ada tiga langkah dasar yang mesti teman-teman ingat jadi posisikan timing dulu kemudian posisikan objek yang kedua yang ketiga adalah key selected atau tentukan keyframe oke ini jadi disini antara 28 dengan 38 jadi di 33 ini kita akan angkat sehingga dia pergerakannya meloncat ya kemudian saya klik kanan dan saya key selected oke nah pola pergerakan itu teman-teman bisa lihat disini jadi kalau saya tekan A ya nah teman-teman bisa melihat pola pergerakan dari bola ini tuh ya jadi yang yang hijau ini pola pergerakannya gitu kalau yang biru dia gerakannya ini ke arah sumbu Z nya teng 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 oke jadi kalau saya playback mungkin ini sampai frame 38 biar loop dia ini saya akan batasin range-nya sampai frame 38 kemudian saya tekan enter tapi animasi itu sampai frame 38 heading ya seperti ini Mungkin ini graph editornya sudah di otak di samping pantai nah ini tambah di Tor nih kita bisa melihat lebih jelas belakangnya Oke ke pen menggunakan dan Alt dan klik tengah untuk pen kemudian ya saya liatin rinsenya di sini ya teman-teman bisa lihat di sini kalau kita lihat gerakan yang dominan adalah gerakan ke transfer y yang berwarna hijau ini karena yang merah ini kita delete pun kiprimnya ini enggak masalah karena dia tidak ada pergerakan apapun yang lurus saja karena enggak ada perpindahan ke arah sumbu X enggak ada Oke jadi yang membuat dia loncat-loncat adalah perpindahan ke sumbu y ke atas bawah nah sini kita bisa melihat gerakannya sudah oke sih sebenarnya cuman kita bisa membuat gerakan bola ini lebih eh ada wetnya lagi ya lebih tebut dia ada masanya gitu pada saat dia jatuh dia akan melambat diatas kemudian ketika jatuh untuk membuat gerakan nya seperti itu kita mesti mengedit gerakan sumbu Y disini jadi saya akan klik transfer y-nya sehingga muncul hanya Hai gerakan posisi y atau transfer y saja ya Nah disini ada kayak kurva ya teman-teman lihat disini eh seperti kurva atau empet yang kita buat di Photoshop gitu cuman disini bukan mempengaruhi bentuk tapi mempengaruhi gerakan nah jadi pet ini adalah grafik pergerakannya si di bola oke nah jadi kita akan membuat ini kurvanya tajam kemudian dia menukik tajam sini tep sehingga dia mendaratnya pun lebih lebih kencang gitu jadi dia akan melambat disini nah caranya adalah tabu blok ini kemudian kita ambil Hai temennya sini oke dan kita juga ambil tangan yang disini dan kita akan tarik sini dan ingat pastikan teman-teman mengaktifkan mutul pada saat melakukan hal itu karena disini ada gerakan paus ya kalau misalnya teman-teman langsung giniin nah ini dia akan ada gerakan turun coba lihat dia akan tembus disini itu dia nah coba saya kan lebih baik ya ini nah disini akan ada gerakan sedikit dia turun ini nah tenggelam gitu kita nggak mau gitu Nah kita mau disini flat gitu Nah jadi agar dia masih tetap lurus ini tim mesti bisa kontrol Z ya Nah kita mesti patahin nih jadi kita bisa pergerakannya jadi ini kalau kita geser ini yang kiri kita geser yang kanan ngikut kita nggak mau seperti itu kita mau geser yang kiri yang kiri aja yang kanan tetep lurus gitu Nah itu ada yang ini namanya break dengan sini jadi kita block kemudian sini kita aktifkan break dengan sehingga ketika di select satu yang satunya akan diem ini juga bisa di break juga terlalu bisa dilurusin walaupun sebenarnya dia ngaruh hanya ini aja joss nah oke jadi disini kita kasih dia agak landai kemudian dia melukis ini pun sama jadi semua yang di bawah kita block kemudian kita break dan kita ambil satu tangan nya dan kita geser ini ya seperti itu oke oke dan ini juga sama ini juga kita break dan kita akan block Hai bagian sini nah seperti itu nah sekarang kita lihat hasilnya kita akan playback teng-teng oke jadi seri itu dan eh ya jadi kita bisa lihat eh gerakannya beda dengan yang tadi ya jadi lebih sticky Nah jadi pada saat dia kena lantai atau floor dia akan lebih kelihatan ada gravitasi disitu oke seperti itu kera-kera dan eh apabila teman-teman ah kayaknya isi pause gini enggak enggak bagus deh bisa enggak ini langsung aja dia langsung tes 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 kemudut bisa banget jadi ini bisa kita atur nih misalnya saya mau delete bisa jadi ini juga saya mau delete bisa banget ya dan transit Z nya jangan lupa ya jadi kalau kita mau seperti itu Hai ini kan dia loncat disini langsung loncat disini misalnya nah jangan lupa ini kita delete juga Oh iya jadi nah di deskansi itu artinya dan ini kalau mau ini juga kita bisa delete deh 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 iya dia lurus saja ini juga ini juga bisa kita bisa lihat nah ini juga bisa kita lihat sekarang setu saja ini juga bisa di frame lagi di selected dan pada saat dia mendarat disini di posisinya disini dan ini bisa kita bisa lagi akan terlihat semuanya pada grafik ini dan untuk posisi membalnya juga kita bisa atur lagi seperti ini kita break dengan dan kita bisa atur posisi jadi kita lihat tunggu Hai nah jadi pada saat dia meloncat kedua dia slow tapi pada saat dia meloncat ketiga dia cepat banget itu karena jarak antara keyframe ini jadi jarak antara keyframe ini semakin dia dekat dia akan semakin cepat gerakannya semakin dia jauh dia akan gerakannya lambat Nah jadi untuk kalau mau lebih cepat atau ini kita mau cepetin Jadi ini tinggal digeser aja jadi posisi keyframe di bawah juga akan berpindah ketika kita mau mindahin posisi titik yang ada di sini secara horizontal titik merah yang ada di time slider juga akan berpindah karena ini adalah keyframe kalau kita geser secara mendaftar gitu titik yang ada di bawah juga bisa select dua-duanya oke kita lihat tes oke kita lihat tes oke kita lihat hasilnya ini membalnya saya akan main dikit nah dan kita playback deng 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 ya mungkin ini saya kasih deh 50 ada pausnya dikit terakhir setelah itu dan bisa ini bisa digeser lagi nah pada saat dia mendarat biar agak ada timingnya setelah itu ya seperti itu ya seperti itu ya seperti itu ya seperti itu oke disini ini 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 cari ini cari 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 ya ya Oke jadi kira-kira seperti itu Bouncing Ball sederhana dan kita kembali lagi ke Maya klasik dan ini saya balikkan lagi ke perspektif dan nah apabila teman-teman mau membuat gerakan kamera ya jadi disini kan objeknya sudah bergerak nih sudah bergerak se-nya bilang dua detik lainnya 50 frame itu dua detik sini ada action ada-ada pergerakan objek kesini nah tapi kita mau melihat dengan kamera yang dinamis bukan kamera yang statis seperti ini tapi kita mau kameranya bergerak seperti ini morbid gitu Nah kalau mau ada pergerakan kamera pada scene kita kita harus membuat sebuah kamera baru jadi saya akan membuat kamera baru dengan cara mengklik create kameras kamera nah jadi disini akan muncul sebuah objek yang menyerupai kamera sini akhirnya nah tapi kita harus melihat dari sudut pandang kamera ini caranya adalah kita klik panel kemudian perspektif pilih kamera satu update nah jadi perspektif kita sudah berubah menjadi kamera satu nih dan saya menggerakkan kamera ini dengan cara yang sama dengan cara menggerakkan kamera perspektif biasa Oh nah disini kalau bisa dilihat disini ada tulisan kecil kamera satu nah ini berarti saya ada di belakangnya kamera satu nih dan apabila saya putar yang muter ini adalah kamera satu oke Bila saya tahan alt dan saya klik kiri dan drag itu saya sudah memutar posisi kamera satu dan ada satu trik yang sangat perlu kalian ketahui jadi ada yang namanya resolution gate jadi eh sebuah box yang membuka eh yang kasih tahu kita bagian mana aja yang yang kerender dan bagian mana aja yang kepotong pada saat nanti ini kita masuk ke proses rendering itu penting banget untuk bikin staging atau composition pada shot kamera kita Oke jadi eh batas dari render itu atau resolution gate itu teman-teman bisa cari di sini di view kemudian kamera setting dan bisa dinyalain yang namanya resolution gate atau bisa juga teman-teman cari di gambar yang panel ini ada kayak bulatan biru yang sebelahnya ada kotak yang di dalam kotak nah itu sama resolution gate juga kalau saya aktifin karena ada kayak kotak gitu ya ini adalah bagian batasannya jadi ini bagi batasannya akan kerender nah sangat berguna sekali nah bagian sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk menggerakkan kamera ini ya jadi caranya adalah pertama kita select dulu kameranya pastikan dia dalam keadaan keselek temen-temen bisa select dengan berbagai macam cara jadi cara yang pertama bisa menggunakan outliner sini ada kamera satu pastikan dia ter-highlight seperti warna biru sini atau bisa juga teman-teman klik view select kamera ya atau bisa klik gambar kamera yang ada di pojokan sini yang putih sama versinya jadi seleksi ini boleh ini boleh seleksi ini juga boleh Oke kalau sudah terselek kameranya posisikan dulu posisi timelinenya saya mau geraknya dari awal di satu lalu lalu saya taruh bagian dari sinilah awalnya kemudian saya akan highlight translate dan rotate dari kamera ini lihat judulnya kamera satu dan saya akan highlight translate xyz dan rotate xyz kemudian saya klik kanan dan saya key di seleksi selectin oke dan saya akan bawa sekarang playhead nya ke frame terakhir atau frame 50 dan saya akan gerakkan kameranya lalu saya akan klik kanan lagi pada channel box translate dan rotate xyz ingat sampai Z ya jangan sepeda yang ketinggalan kalau enggak nanti posisinya tidak rekam seperti ini translate xyz dan rotate xyz dan klik kanan pilih key selectin nah jadi karena ada dua value yang berbeda antara dua keyframe ini jadi ini belum A nilainya beda keyframe B nilainya juga beda maka di antara A dan B akan ada pergerakan jadi konsep keyframe seperti itu dan kita playback dan kita playback dan setelah itu di kameranya sudah bergerak dan bolanya juga sudah bergerak oke jadi cukup simpel dan saya percaya teman-teman bisa mengikutinya ini dengan sangat mudah baik jadi untuk bagian ketiga dari seri basic 3d animation ini akan saya akhiri dulu dan kita akan lanjutkan nanti ke bagian yang keempat oke baik saya Jonny pamit undur diri dulu dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya saya dan salam kreatif hai 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 Terima kasih.